Hai sobat setir, balik lagi sama gue Audrey di setir kanan dan hari ini gue udah ada di samping mobil yang super keren dan tentunya sobat setir pasti udah tau ini adalah Kia EV6 GT. Nah si Kia EV6 GT ini merupakan versi advance nya, versi lebih kencengnya dari Kia EV6 GT Line. Super keren juga ya secara looks eksteriornya dan tentunya interiornya juga menarik banget sobat setir jadi pantangin terus nih ya videonya dan Kia EV6 GT ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu di tahun 2023 nih sobat setir. Jadi masih sangat fresh untuk kita kulas-kulas gitu ya dan ini menjadi salah satu mobil terkencang yang pernah gue review bahkan katanya mendekati supercar juga sobat setir. Mantem banget dengan harga segini bisa dibilang mendekati supercar juga ini sangat murti tentunya ya. Jadi kalau misalnya penasaran boleh langsung tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa setir kanan juga udah pernah review saudaranya nih yaitu Kia Seltos. Klik linknya di atas ya sobat setir. Let's go! Oke sobat setir udah super gak sabar nih buat nge-review mobil yang super keren nih disulah gue. Kita mulai dari bagian atas kalian nah di bagian atasnya itu ada adas tentunya karena ini mobil pasti sudah sangat canggih ya sobat setir jadi ini adas dan nyambung ke sensor adas di bawah sini nih gitu. Dan yang paling eye-catching tentunya adalah lampunya gila ganteng banget ya sobat setir jadi ini headlampnya dia udah LED LED projector tentunya terus DRLnya cakep banget modelnya dia kayak garis-garis keputus gitu ya dan ngebentuk kayak huruf C bikin kesannya tuh kalau menurut gue kayak garang kayak galak gitu ya mobilnya agresif banget dan kesan sportnya dapet banget gitu. Dan karena ini mobil EV ini sobat setir jadi grill yang bagian atas ini dia tertutup ya tapi dia ada aksen-aksen yang menarik jadi dia ada garis-garis vertikal dan ini pembeda sama yang GT lainnya kan versi GT kalau yang versi GT itu dia garis-garisnya vertikal kebawah nih sobat setir kalau yang GT lain dia garis-garisnya horizontal kesamping kayak gitu dan di tengahnya ada kamera 360 dan sekarang kita lanjut ke grill yang bagian bawah nih ini baru grill pendingin nih sobat setir buat sirkulasi udara. Ini juga dia masih garis-garis vertikal sama kayak yang disebelah sini nih ada aksen pemanis yang vertikal kalau di yang GT lain dia aksen pemanisnya juga horizontal gitu sobat setir dan ini bempernya ganteng banget beneran agresif banget kesannya dan jangan lupa banget sobat setir ini ada 3 sensor di bagian kanan dan 3 sensor lagi di bagian kiri jadi totalnya ada 6 di bagian depan. Mantep banget sekarang kita langsung move aja ke bagian samping let's go Saatnya beralih ke bagian samping sobat setir dan yang pertama mau gue bahas adalah ban yang super gede Pol ya ini dari Michelin ukurannya di 255 40 ring 21. Gila besar banget ya sobat setir dan tentunya besar karena memang mobil ini juga powerful banget ya jadi nggak cuma bannya doang nih yang besar tapi remnya juga gede banget nih sobat setir ini lebih gede dari yang versi GT lainnya. Mantep banget terus velgnya sporty abis dia kayak kincir-kincir gitu ya kayak sporty banget terus dia juga two-tone nih sobat setir ada warna yang silver dan juga hitam glossy nya. Nah ada logo Kia nya juga di tengah gitu dan buat overfender nya dia sewarna sama bodi ya si overfender nya jadi kesannya lebih elegan lagi mantep banget. Nah kita naik dikit nih sobat setir ke bagian spion spionnya dia ngikutin warna bagian atas ya karena dia kan tuto nih ada warna hitamnya sama warna bodinya nih dia ngikutin warna atasnya gitu sih hitam glossy. Ada lampu sen nya juga LED dia juga ada kamera 360 nya jadi sangat aman dan uniknya nih sobat setir di bagian spionnya itu dia bentuknya bagian sini agak cekung gitu ya agak cekung terus ada kayak aksen-aksen garis-garisnya gitu. Jadi kesannya sangat sporty dan keren banget nih dan ada blind spot warning nya juga gitu. Terus di bagian handle nya nih ini yang juga menurut gue unik ya dia auto-flush tapi kalau misalkan ini kan karena kondisi mobilnya mati ya sobat setirnya jadi dia nganga gini nih harusnya dia bisa seamless kayak yang di belakang. Kayak gini nih bisa seamless gitu. Keren banget jadi bisa ke pop up gitu kalau kita sentuh nanti dia langsung auto-pop up. Dan ada pemanisnya ini sobat setir warna hitam yang bikin kesannya semakin keren dan juga ganteng. Terus ini juga ada garisnya yang ngebelah gitu ya mantep banget sobat setir. Sekarang kita langsung move ke bagian belakang. Sampai di bagian belakangnya nih sobat setir. Sekarang kita akan mulai bahas dari yang paling atas dapet syakin antena tentunya. Dan dapet spoiler ini menurut gue spoilernya keren nih sobat setir dia kayak pipi dan floating gitu ya. Keren banget lurus floating dan di tengahnya dia ada bolong-bolongnya juga gitu. Terus ini dapet rear divogger dan tentunya ini adalah si lampunya dengan desainnya adalah moving light pattern. Keren banget ya dia kayak kotak-kotak gitu terus dia konon katanya adalah moving jadi keren. Dan ini ada detailnya attention to detailnya sangat menarik menurut gue sobat setir ini ada kayak pixel-pixel gitu. Baik di bagian sininya di bagian dalemnya juga ada lagi nih kayak sangat memperhatikan attention to detail gitu keren banget. Dan di sini ada emblem tulisan GT yang super simple tapi jadinya menarik ya. Dan tentunya tulisan EV6 dan logo Kia-nya sendiri sobat setir gitu. Ini lagi-lagi adalah kamera 360, sensor parkirnya sama kayak di depan ada 6, 3 di kanan dan juga 3 di kiri. Di bagian sini juga ada fog lamp nih sobat setir, fog lampnya dia masih vertikal sedangkan yang GT lain juga horizontal. Jadi itu kayaknya memang pembeda yang sangat ditonjolkan gitu ya sobat setir. Cakep banget gitu. Ini bempernya nih pemanis nih ada warna hitam sangat keren gitu ya di bagian sini juga nih sobat setir. Ini juga dia masih lurus-lurus gitu ya masih vertikal sedangkan yang GT lainnya adalah dia horizontal. Keren banget. Sekarang yang paling unik juga sobat setir di bagian sini kalau kita tekan ini adalah charging portnya. Untuk ngecharge-nya sendiri nih sobat setir sangat cepat dari 0-80% cuma 18 menit aja atau dari 0-100 km cukup 4,5 menit ngecharge-nya keren banget kan. Dan range-nya mencapai 424 km. Lumayan banget. Dan ini juga bisa V2L nih sobat setir. Jadi kalau kita colok casannya nih ya nanti ada bagian buat colok ke casan normal biasa. Jadi ini bisa dipakai buat V2L. Mantep banget. Lihat sekarang kita buka bagasinya sobat setir. Bagasinya juga ada power tailgate ya. Canggih dan lihat sobat setir. Ini bagasinya juga sangat luas sobat setir dan dapat ini juga nih penutupnya ya. Jadi privasi kita tetap terjaga. Dapat ini juga sobat setir seperti karpet ya tatakan karpetnya dan kalau kita buka di bawah sini. Ini bisa untuk repair kit. Lengkap banget. Dan uniknya juga sobat setir ini gak terlalu dalam nih si bagasinya. Jadi kalau kita mau naro barang gampang banget kayak tinggal kita glossorin gitu kan ke dalam. Jadi gak perlu ribet atau berat gitu. Kayak ngambilnya berat itu gak perlu. Keren banget sobat setir. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah sobat setir sekarang kita intip bagian si motor listriknya nih. Untuk tenaganya sendiri performanya dia menghasilkan tenaga di 585 PS dan torsinya di 740 Nm. All wheel drive juga. Dan bisa dilihat nih sobat setir. Rapih banget ya penataannya. Sangat rapih dan ini unik banget kalau kita buka. Dapat storage tipis-tipis gitu. Dan ini tempat aki juga. Ini oke banget sih sebenernya. Penataannya tuh rapih, cantik, tetap elegan. Jadi memperhatikan detail-detail yang sebenernya mungkin gak langsung kelihatan oleh mata gitu sobat setir. Mantap banget. Sekarang kita move lihat interiornya udah gak sabar. Oke sobat setir sudah ada di interior dari Kia EV6 GT. Gimana? Mewah banget gak? Nah menurut gue sih ini keren banget dan mewah banget ya sobat setir. Dan yang paling menarik perhatian adalah karena ini mobil EV. Jadi lantainya dia flat dan dia menggunakan EGMP flat battery. Konon katanya ini digunakan pertama kali oleh Kia di Kia EV6. Mantap banget ya. Dan sangat lega juga nih sobat setir. Buat kedepannya ini kurang lebih gue ada di 17 ruas jari. Buat keatasnya di kurang lebih 9 ruas jari dengan tinggi gue di 168 cm. Dan depan udah di atur sesuai posisi duduk berkendara gue. Jadi sangat nyaman ya. Ini juga kakinya bisa masuk nih ke kolong jadi bisa tetep selonjor gak yang nekuk banget gitu sih kakinya. Mantep sobat setir. Nah buat bahan joknya sendiri dia campuran kulit dan sweat ya. Jadi terlihat mewah dan juga lembut tentunya. Door trimnya juga soft touch nih. Jadi untuk bahannya terlihat sangat premium. Dan ada stitching-stitchingnya nih sobat setir. Ini lucu banget warna stitchingnya dia kayak neon gitu ya. Jadi menambah kesan sportynya juga. Warna neon-neon gitu stitchingnya di bagian joknya. Keren banget. Nah buat soundnya sendiri sobat setir dapet dari meridian surround yang sudah sangat premium. Ada 14 buah di dalam mobil ini. Keren banget. Di row 2 nya juga mendapatkan 3 headrest. Jadi masing-masing penumpang tentunya tetap nyaman karena dapet 3 headrest adjustable juga. Terus dapet armrest nih. Dan ada si cup holder nya 2 biji. Dan empuk juga armrest nya sobat setir. Terus untuk urusan safety nya tenang aja dapet 7 airbag. Dan juga si safety belt nya 3 titik. Setiap penumpang tetap dapet safety belt. Ada isofix nya juga. Mantep banget ya sobat setir. Dan untuk kelengkapan lainnya adalah lampu nih. Lampunya di bagian belakang ada lampu yang bulet-bulet gini. Dan ini dia gak sensor tapi di bagian depan itu dia sensor lampunya. Terus dapet kisi AC ini 2 di kanan kiri. Ada kisi AC dan juga ada colokan type C. Mantep banget. Sekarang kita move ke bagian depan. Let's go. Sampai di row 1 dari Kia EV6 GT nih sobat setir. Ini impresi pertama gue adalah sangat sporty dan mewah banget. Bener-bener kayak keren banget. Ini duduknya juga nyaman banget sobat setir. Dia udah kayak gaming seat gitu ya. Dan sangat enak, empuk, nyaman, kulit dan juga sweat juga. Bahannya masih dengan stitching-stitching yang bikin sporty nih. Stitching neon ini dan ada lambang GT nya dan agak embus gitu ya. Jadi sangat keren dan sporty. Ini bahannya juga alami nih sobat setir. Jadi ramah lingkungan juga. Keren banget. Nah sekarang gak cuma bagian kursinya nih sobat setir. Tapi bagian setirnya juga dia oke banget ya. Digenggamnya enak, saiznya tuh pas gitu ya. Bawahnya agak flat dan udah tilt telescopic juga nih. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kenyamanan berkendara kita. Nah buat pengaturan joknya sendiri dia gak elektris nih sobat setir. Tapi itu konon katanya supaya lebih ringan bobotnya. Jadi mobil ini bisa lebih ngacir lagi gitu. Mantep banget ya. Nah buat setirnya nih sobat setir. Banyak pengaturan yang bisa diatur dari setir ini. Kayak yang sebelah kiri ini untuk ngatur cruise controlnya. Bisa kita atur nih tinggal dipencet-pencet gitu ya. Buat yang sebelah kanannya ini nyambung ke head unitnya. Buat naikin volume, buat angka telepon, buat pindahin mode. Dan nih drive mode-nya juga bisa kita pindahin tinggal klik-klik di bagian bawah sini nih. Bagian bawah kiri. Yang bagian bawah kanannya itu dia ada lambang GT warnanya juga kuning neon gitu ya. Ini kalau kita pencet itu bisa langsung lebih agresif lagi nih ketika berkendara. Jadi otomatis langsung lebih agresif. Keren banget ya memang sangat sporty ini mobil. Sudah disiapkan untuk medan-medan yang oke banget buat kita jalan dengan performa yang kencang gitu. Nah lanjut lagi sobat setir. Di bagian depan dapat Twitter dan juga premium sound dari Meridiana gitu. Sekarang kita langsung lihat ke bagian depan nih yang juga menyita perhatian gue dari tadi sobat setir. Yaitu si head unit dan instrument cluster yang bentuknya curve gitu ya dan floating. Jadi terlihat sangat mewah. Untuk size-nya sendiri ada di 12,3 inci nih buat masing-masing head unit dan instrument cluster ini. Semuanya full digital, full color ya tentunya. Dan banyak informasi yang bisa kita lihat di sini. Buat head unitnya dulu kita mulai dari head unitnya nih ya sobat setir. Buat bagian yang EV bisa dilihat berbagai macam informasi mengenai mobil ini. Seperti baterainya, sisa rinsenya, semuanya bisa dilihat dari sini lengkap banget. Terus ada map juga jadi bisa lihat navigasi gitu ya bisa lihat maps. Tapi tenang aja ini juga udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi kalo misalkan mau pake map sendiri dari handphone tentu saja bisa sobat setir. Terus ada voice memo juga. Jadi ini unik banget kalo misalkan kita mau ngerekam suara kita bisa nih disimpen di mobil ini gitu. Terus ada fitur climate juga. Jadi di sini kita bisa buat ngatur AC nih sobat setir. Misalnya gue mau ngatur AC nya di 25 derajat atau arah semburannya. Semua bisa dilihat di sini dan dual zone juga. Sangat canggih. Selanjutnya buat di bagian media. Ini kita bisa connectin tuh tadi si Android Auto dan Apple CarPlay nya. Ada sound of nature juga. Jadi kalo mau sambil dengerin suara-suara alam bisa banget nih lewat si Kia EV6 GT ini. Terus ada quiet mode. Kalo untuk quiet mode ini sendiri. Jadi dia tuh ceritanya membuat penumpang di row kedua itu bisa lebih nyenyak kalo mau tidur gitu ya. Atau kalo lagi gak mau berisik bisa banget sobat setir. Jadi kalo kita nyalain fitur ini. Yang suara radio, suara musik yang muncul itu cuma di row 1 doang gitu. Di row 2 nya senyum senyum. Aman. Untuk settings. Vehicle disini juga banyak pengaturan nih sobat setir. Ada driver assistance. Ada drive mode nya juga. Drive mode nya sendiri. Dia ada my drive mode. Jadi kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita nih. Mau kayak gimana. Seagresif apa nih. Dari suspension nya. Steering nya. Motor nya. Seperti itu sobat setir. Selanjutnya ini juga kita bisa ngatur kayak layout nya. Kita juga bisa ngatur ambient light. Bisa disesuaikan dengan warna yang kita inginkan gitu. Kira-kira lagi pengen warna apa nih hari ini gitu. Pokoknya ini banyak banget hal yang bisa kita atur dari head unit. Ini sobat setir. Gue sendiri sangat suka dengan konsep design nya ya. Sekarang turun lagi nih sobat setir ke bagian sini. Ini dapet kisi AC. Kisi AC nya juga dia terlihat sangat elegan dan juga mewah gitu ya sobat setir. Kayak cuma lurus aja gitu. Tapi jadi simple dan keren banget. Dan ini juga bisa buat ngatur AC nih. Di bagian sini kanan kiri ya. Karena dual zone juga. Terus bisa diatur juga arah semburannya dan lain-lain. Terus ke bagian sini nih sobat setir ini. Nah di bagian sini juga ada start stop button. Turun lagi ke bawah ada shift by wire. Jadi tinggal diputer-puter nih situasnya. Keren banget. Ini kalau kita pencet P juga dia langsung muncul di head unitnya. Adalah kamera 360. Begitu keren banget. Dan ada wireless charging nya. Di sini juga storage nya lengkap. Ada buat ini ya cup holder. Terus di sini juga ada storage yang lebih besar lagi. Dia dalem banget nih sobat setir storage nya. Jadi sangat lumayan sekali. Pokoknya sangat lengkap untuk kepraktisannya. Mantep banget sobat setir. Dan ini salah satu yang menurut gua eye catching juga adalah attention to detailnya. Kayak di sebelah sini dia ada attention-attention nya. Di bagian dashboardnya juga masih attention yang sama. Jadi bikin kesannya tuh sangat diperhatiin nih. Bagian-bagian kecil dan juga jadi makin sporty dan juga mewah sobat setir. Dan kita move ke bagian atas nih sobat setir. Di sini ada lampu yang udah sensor aja nih ya. Tinggal kita sentuh. Langsung nyala. Terus di sini juga untuk ngebuka si sunroof nya. Ini juga sunroof nya dalam posisi kebuka ya. Jadi keren banget bisa sambil lihat di atas ada apa aja. Mantep banget sobat setir. Gimana menurut sobat setir? Sekarang kita langsung move aja ke bagian depan lagi. Let's go. Oke sobat setir gak kerasa udah selesai ngulas abis Kia EV6 GT yang super keren ini. Menurut gue personally mobil ini cocok banget buat sobat setir semua yang lagi nyari mobil yang performa nya super kencang. Akselerasi 0 ke 100 nya 3,5 detik aja. Ini cocok banget buat sobat setir semua. Nyari mobil yang performa nya masih kencang yang mirip-mirip supercar. Tapi masih bisa dipakai di dalam kota. Masih aman gitu ya. Terus masih bisa bawa temen-temen keluarga karena dia juga 5 seater. Ini cocok banget buat sobat setir. Langsung dibungkus sobat setir. Dan ini harganya dibanderol di 1 miliar 699 juta OTR Jakarta. Worth it banget kan dengan segudang fitur dan juga performa yang ditawarkan. Ini oke banget sobat setir. Pilihan warnanya juga lengkap banget. Ada yang kayak di samping gue ini. Ada juga yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna biru dan juga warna merah. Jadi ada 5 pilihan warna. Bisa disesuaikan dengan keinginan sobat setir semua. Nah segitu aja sobat setir. Gue Audrey. Pamit undur diri. Jangan lupa buat terus tonton video setir kanan. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Follow tiktok dan instagramnya setirkanan di at setirkanan underscore official. Gue Audrey. Pamit undur diri. Salam setirkanan. Bye bye. Salah satu. Sorry. Ulang-ulang. La. Lurus. Udah. 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 Udah.